Assalamualaikum teman-teman Hari ini aku akan menceritakan ke kalian tentang Nabi Ibrahim yang langsung saja yuk Nabi Ibrahim dilahirkan di Babilonia dan menurut Babilonia adalah penyembah patung-patung berhala Nabi Ibrahim sangat benci kepada patung-patung dan Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya Ayah, mengapa ayah menyembah patung-patung berhala itu bukankah dia tidak bisa apa-apa ayahnya hanya diam saja menangat marah tiba-tiba menurut Babilonia dan Nabi Ibrahim pun tidak ikut karena Nabi Ibrahim merencanakan sesuatu itu adalah menghancurkan patung-patung berhala dan ketua yang paling besar yang paling besar dia tidak menghancurkan Nabi Ibrahim mulai menghancurkan patung-patung berhala menurut Babilonia pulang dan dan bertanya kepada hadir yang berhala mengapa patung-patung kita hancur ini pasti perbuatan Ibrahim karena dia sangat membenci patung-patung kita Ibrahim telah ditemukan dan dilemparkan ke kobaran Nabi kobaran api tangannya diikat tangannya diikat dan ditaruh ditempelkan di kayu dan Nabi Ibrahim pun akhirnya sangat dan dan Nabi Ibrahim berdakwah hah kenapa raja kenapa kau menyembah patung-patung berhala itu bukankah ayahku yang membuat patung-patung itu raja namrud menjawabnya hah tidak aku sekarang yang menjadi yang menjadi Tuhan raja namrud mati dalam keadaan yang lucu nah raja namrud raja namrud termasukkan alat yang masuk ke hidungnya akhirnya dia harus memukul kepalanya akhirnya alat itu masuk tapi yang terjadi raja namrud mati dan Nabi Ibrahim pun diizinkan oleh petugas-petugas istana raja namrud akhirnya diperbolehkan pulang dan dia dikaduniai anak namanya Ismail Ismail Ibrahim dikasih ujian dari Allah s.w.t yaitu menyembali Ismail akhirnya akhirnya Ismail selamat di ujian Allah dan Allah menggantinya dengan seekor kambing dan Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk membangun kabah-kabah sampai sekarang menjadi kiblat umat islam dan Ismail pun membantunya dan akhirnya selesai dan mereka berdua berdoa kepada Allah dan istrinya juga pasti selesai sudah Assalamualaikum teman-teman seperti teman-teman kapan-kapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh daaah